Puasa adalah salah satu rukun Islam yang dilakukan dengan tidak makan, minum dan semua yang bisa membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Umat Islam di Indonesia menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah mulai hari ini, Minggu, tanggal 3 April tahun 2022. Meskipun ada sebagian lagi yang sudah melaksanakan puasa Ramadan tahun ini pada sehari sebelumnya, Sabtu, 2 per 4. Ada pun menggosok gigi saat puasa seringkali dipertanyakan hukumnya mengingat saat itu air masuk ke dalam mulut. Dalam hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, bidang dakwah kolil nafis menjelaskan aturan sikat gigi saat puasa. Terlebih bagi yang sering mempertanyakan hukum menggosok gigi setelah imsak. Menurut penuturan kolil, menyikat gigi di siang hari saat Ramadan tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, meskipun menyikat gigi setelah azan subuh boleh dilakukan dan tidak mempengaruhi jalannya puasa. Kalau dilakukan sebelum duhur, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan bagi yang ingin membersihkan mulutnya, kata kolil melansir kompas.com, Minggu. Kendati demikian, kolil menjelaskan bahwa apabila menyikat gigi dilakukan setelah duhur maka hukumnya makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, namun apabila dilakukan tidak mendapat dosa. Lain lagi dengan hukum sikat gigi saat puasa namun airnya tertelan. Kolil mengatakan hukumnya adalah haram alias membatalkan puasa. Oleh karena itu, pada saat kita puasa, berkumur-kumur tidak boleh terlalu dalam, agar tidak menelan air, ujarnya. Terima kasih telah menonton!